Dikuti pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari pimpin langsung pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu sindikat internasional. Di Sumut dan Aceh, gelar pengungkapan kasus tersebut berlangsung di BNN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Juni tahun 2020. Kuah labirin mengantar dari Aceh ke Medan dan ada yang menjemput mereka dari Surabaya datang dengan pesawat. Dengan demikian boleh kita katakan bahwa Sumatera Utara ini merupakan sentral distribusi narkoba. Karena kita lihat kecuali narkoba yang diedarkan di Sumatera Utara, dari kota-kota lain juga menjemput ke sini. Waktu yang lalu kita tahu ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bengkulu malah yang menjemput ke Sumatera Utara. Artinya narkobanya berasal dari sini. Kemudian dijemput orang kurir untuk diedarkan ke seluruh Indonesia. Nah kalau sudah sampai ke Pulau Jawa, maka itu akan berpotensi menyebar terus ke daerah tengah Indonesia dan ke daerah timur Indonesia. Tim gabungan BN dan BACUKAI berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika golongan satu jenis metampetamin, sabu. Sebanyak 37 bungkus sabu yang terbungkus dalam teh Cina warna hijau di Medan Sumut dan Biren Aceh. Penyelundupan narkotika jenis sabu yang dibawa dari Malaysia masuk ke perairan Kuala Birun Aceh yang rencananya akan diedarkan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Selama dua hari tim gabungan berhasil mengintai pergerakan pelaku di perairan Aceh. Tim BN terus melakukan pengejaran hingga mengetahui pergerakan pelaku di kota Medan. Enggak ada yang dijanji. Kenapa kamu? Ya, saya tolong sama saya. Baru turun, baru tahu. Enggak, enggak sering. Saya kira kalau itu kena air, apalagi air laut, itu pasti langsung berjalan-jalan. Tapi itu bukan satu hal yang baru sebenarnya. Seberapa kali kita dengar begitu bertemu amprok dengan kita, mereka berupaya untuk menghilangkan barang bukti dan buang selama. Berarti kemarin sempat gagal penangkapan mereka, karena mereka membuang barang buktinya. Oleh karena itu kita ikuti terus di gerakan-gerakan. Tepatnya di perairan mana kemarin, Pak? Walau ini. Pak, ini kan berkali-kali dari Malaysia, Pak. Kan berkali-kali dari Malaysia. Apa bobol dari sana, di sana enggak serius atau bagaimana, Pak? Nah, mereka memang transit di sana, karena narkoba ini kan, jenis sabu ini, itu jarang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Jadi kalau ada sabu masuk ke sana, itu pasti konsumsi untuk dikirim ke Indonesia. Jadi oleh karena itu, peredarannya tidak ada di sana, mungkin agak sulit mendeteksinya, karena tidak beredar di sana. Selama ini mereka komunikasi di handphone saja, Pak ya? Iya, mereka pada umurnya menggunakan handphone. Oke, makasih, Pak. Ini akan jadi kesulitan kita juga, Pak. BINYUS TV